Halo assalamualaikum semuanya it's time for holiday yeay Perkenalkan aku ajeng and welcome to holiday channel Channel yang akan selalu racunin kalian seputar wisata seru bersama keluarga So jangan lupa subscribe dan share ya Terima kasih Holiday kali ini aku mau ngajak kalian holiday virtual bersama aku Road trip dari Jakarta ke Solo dan juga Jogja Kira-kira habis berapa ya guys bensinnya, biaya tolnya dan waktu perjalanannya So ikutin aku terus jangan sampai keskip Nah guys langsung aja sekarang aku udah di jalan Tadi start dari rumah pas banget jam 8 pagi Dan perjalanan road trip kali ini aku pake Honda Mobilio Dan semalam suami sudah isi bensin Aku menggunakan Pertalite dan isi full tank itu Rp330.000 Dan sekarang ini aku mau masuk tol Jagorawi dan tab yang pertama ini biayanya Rp7.500.000 Sebelum ke Jogja aku mampir dulu di Solo mau main ke Solo Safari Zoo Dan setelah itu langsung cus ke Jogja Dan lama perjalanan dari Jakarta ke Solo Kalau sesuai maps dengan kondisi jalan yang lancar Dan tanpa istirahat sih kira-kira 7 jaman aja guys Dan sekarang ini aku sudah masuk gate utama Pasarbo Mau lewat tol Jor Di gate ini kita tab kedua kalinya biayanya Rp16.000.000 Dan lanjut jalan lagi Sekarang ini aku mau masuk tol layang MBZ Dan bisa terlihat ya guys Ini sudah ramai Ramai merayap By the way ini aku jalannya pas long weekend kemarin Jadi bareng-bareng deh kita nih di jalan Nah guys aku sekarang sudah turun dari tol layang MBZ Ini di kilometer 47 Dan sekarang sudah jam 9 lewat 22 menit Tapi keadaan jalan ya Padat banget guys macet Dan ini kepadatan ini itu tadi dari kilometer 47 pas turun Sampai di rest area 57B Lumayan ya 10 kilo kemacetannya Dan sekarang ini aku sudah sampai di perpecahan jalur Yang sebelah kiri ini arah mau ke Bandung Selalu ramai ya guys ke arah Bandung itu Apalagi long weekend kayak gini Dan di jam 9 lewat 53 Kita sudah memasuki Cikampek utama Dan ini tab yang ketiga kalinya Tarifnya Rp20.000 Gak jauh dari gate tol Cikampek tadi Di jam 10 lebih 12 menit ini Kita kena macet yang bener-bener macet Alias taksi guys Awalnya aku kira ini karena di rest area kilometer 86 nih Padat banget kan tuh yang sebelah kiri Udah gak gerak yang mau ke rest area Tapi ternyata ada perbaikan jalan Ini tuh perbaikan jalannya panjang banget guys Jadi cuma dibikin 2 jalur aja Kebayangkan guys macetnya ini gimana Apalagi ini lagi long weekend ya Aduh Dan di jam 11 lebih 39 menit Aku baru sampai kilometer 96 Kurang lebih 1 jam 40an menit Dan cuma jalan 10 kilometer aja guys Dan kita istirahat pertama di kilometer 166 Niatnya mau isoman Mau nyantai-nyantai dulu disini Ini tuh udah di jam 12 lebih 44 menit Aku tuh kesel di rest area ini Karena udah ngantri di toilet ini Udah lama banget guys Ngantrinya tuh panjang Eh pas banget aku masuk Akhirnya lagi gangguan Dan di jam 1 lebih 18 menit Kita mutusin buat lanjut jalan lagi Dengan kondisi yang masih kebelet Dan di kilometer 181 Ini di tol Cipali Ini aku ngeliat pemandangan bukit atau gunung ya Ini cantik banget Masya Allah Memanjakan mata banget gak sih guys Dan di kilometer 207 Ini di tol Pali Kanci Kita mutusin buat istirahat lagi Lanjut mau makan Mau santai-santai juga Selonjorin kaki ini Istirahat disini tuh lumayan lama banget guys Dan di rest area ini Alhamdulillahnya juga gak begitu ramai Lanjut gaspol lagi Kita mau sampai di Pemalang Ini udah di jam 3 Lebih 6 menit Sudah di kilometer 279 Dan ini tandanya Kita akan melalui jalanan yang bergelombang Lombang naik turun Ini jalanannya gak nyaman banget sih guys Karena mungkin banyak jembatan ya Jadi ada penghubungnya gitu Jadi bergejolak jalanannya Dan di jam 3 lewat 41 menit ini Kita sudah sampai di jembatan merah Kali Kuto Jembatan yang menjadi ikonik tol trans Jawa Penyambung antara jalan tol Semarang Batang Dan di jam 4 lebih 10 menit Kita sudah di gate Kali Kangkung Ini sudah di Semarang Tandanya Gate tol ini nih yang langsung mengurah saldo Tarifnya 357.500 Tapi setahu aku kemarin itu Sudah ada kenaikan tarif 3.000 jadi 360.500 Dan sekarang ini kita sudah di gate Banyumanik Disini cuma tap kartu aja Dan sekarang ini kita sudah di tol Semarang Solo Dan jalanannya ini Seperti miniatur jalanan Tamiya Loh guys keliatannya Seharusnya pemandangannya juga bagus Tapi karena sudah kesorean Udah jam 5 Kabutnya sudah turun Terus ini aku mau istirahat di res area Kilometer 456 Salatiga Res area terbaik di Indonesia Di res area ini Fasilitasnya lebih lengkap Desain bangunannya unik Terdapat 5 buah joglo Dengan atap limas 2 joglo di sisi A Dan 3 joglo lagi di sisi B Konsep bangunan ini Melambangkan 5 buah gunung Yang berada di Jawa Tengah Yaitu Gunung Merbabu Gunung Merapi Gunung Sumbing Gunung Sindoro Dan juga Gunung Ungaran Di res area ini juga terdapat skybridge Yang melintang di atas jalan tol Yang berfungsi sebagai jembatan Yang menghubungkan 2 sisi res area A dan B Lanjut jalan lagi Sekarang aku exit tol Solo Di kilometer 504 Jam 6 lewat 20 menit Dan tarifnya Rp89.000 Alasan aku ke Jogja dan transit via Solo Karena aku mau main ke Solo Safari Zoo dulu Dan setelah itu langsung otw ke Jogja Oh iya guys pas sampai Solo ini aku langsung isi bensin ya Karena dari Jakarta sampai Solo Ini aku belum isi bensin dan sisa 3 bar Dan keesokan harinya ini dari Solo Safari Zoo Aku otw ke Jogja Dan estimasinya kurang lebih 1 jam 40 menitan Tapi jalurnya enak guys Lurus jalanannya juga bagus dan lebar Dan berikut ini adalah rincian biaya 1 kali jalan Untuk bensin Depok sampai Solo Rp330.000 Dan untuk tolnya totalnya Rp490.000 Jadi total untuk kendaraan Tol dan bensinnya itu Rp820.000 Dan oke guys holiday virtualnya udah selesai Semoga review kali ini bermanfaat Assalamualaikum bye bye Sub indo by broth3rmax